Saudara-saudari, Bapak, Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Parogi Santo Yosep Metari dan di Stasi Santo Tomaseyekan Juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada Berkah dalam salam semangat sehat selalu dan jangan lupa berbahagia Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Minggu, tanggal 13 Februari tahun 2022 Hari Minggu Pekan Biasa yang ke-6 Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa dalam nama Bapak, Putra dan Roh Kudus, Amin Allah Bapak kami, kami bersyukur karena melalui Putramu Yesus Kristus Engkau telah mengangkat martabat orang-orang yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan menderita Semoga telah dan hidupnya menggerakkan kami untuk melakukan hal yang sama Sehingga karya penyelamatanmu sungguh menjadi nyata dalam diri kami Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama dikau Dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa, Amin Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati Dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas 6 ayat 17 Dilanjutkan ayat 20 sampai dengan 26 Pada waktu itu Yesus bersama ke-12 rasulnya turun dari gunung dan berdiri di suatu tempat yang datar Disitu telah berkumpul banyak murid dan sejumlah besar orang yang datang dari seluruh Judea Dari Yerusalem dan dari daerah Pantai Tirus dan Sidon Yesus menengadah memandang murid-muridnya lalu berkata Berbahagialah hai kamu yang miskin karena kamu lah yang mempunyai kerajaan Allah Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar karena kamu akan dipuaskan Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis karena kamu akan tertawa Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu Dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencelak kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat Bersuka citalah pada waktu itu dan bergembiralah Sebab sesungguhnya upahmu besar di surga Karena secara demikian juga nenekmu yang mereka telah memperlakukan para nabi Tetapi celakalah kamu hai kamu yang kaya Karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang karena kamu akan lapar Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa Karena kamu akan berduka cita dan menangis Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu Karena secara demikian juga nenekmu yang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu Demikianlah sabda Tuhan terpujilah Kristus Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih Tuhan Yesus mengajarkan kita tentang sabda bahagia dan sabda celaka Sabda bahagia bagi mereka yang saat ini sedang prihatin dan sedang dalam arti tidak memiliki apapun selain mengandalkan Tuhan Orang-orang seperti itu biasanya lebih berpasrah dan lebih ikhlasi dalam menghadapi segala sesuatu di dunia ini yang sementara Mereka berhak untuk mengalami penderitaan di dunia yang sementara Lalu mendapatkan keadilannya dengan mengalami kebahagiaan kekal setelah hidup di dunia ini yang penuh penderitaan Namun sebaliknya mereka yang saat ini dalam hidup sementara ini mengalami berbagai macam kepuasan penghiburan yang menyenangkan Maka pun akan berlaku keadilan Tuhan itu setelah nanti hidup di dunia ini dinyatakan selesai Maka marilah saudara-saudariku kita mengerti yang sejati Kita tetap teguh di dalam kebaikan kebenaran meskipun harus berbagai macam mengalami kesulitan Dan juga tetap berbahagia meskipun kadangkala ketika kita berkomitmen kepada kebenaran Kita bertemu dengan berbagai macam penderitaan Kita mohon berkat Tuhan semoga sabda bahagia Tuhan senantiasa menjadi dasar hidup Warna sejati identitas asli kita sepanjang hayat Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad Amin Ya Yesus jadikanlah hati kami seperti hatimu Tuhan bersamamu dan bersama Rohmu kita semua di pita perjuangan kita Untuk tetap setia kepada sabda bahagia Tuhan Senantiasa dibimbing dilindungi diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak Putra dan Roh Kudus Amin 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 Abin Amin 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 Terima kasih.